Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengambil tema yang unik Di antaranya adalah masalah limbah Dimana kemarin di acara keperamukaan Ibu-ibu yang ambil sampah disini itu Ada yang sudah diwawancara Tentang kesang kuras ya Waktu itu judulnya ya Nah sekarang ada pengalaman baru Berbicara tentang limbah Jika banyak pejabat yang dulu menjabat di Kabupaten Bekasi Bagian penanganan limbah Dan rata-rata begitu keluar dari Bekasi Mereka jadi pejabat tidak usah menyebutkan namanya ya Ada yang jadi bupati Ada yang jadi pejabat apapun Gara-gara urusan limbah Tapi kali ini kita bicara tentang limbah roti Tidak semua orang bisa memanfaatkan limbah yang namanya limbah itu kan Bisa berbau busuk dan untuk mengotori lingkungan Tetapi kita disini akan berbicara Tentang keuntungan dari limbah roti itu Baik kita temui dulu seorang yang berpengalaman di bidang itu ya Di samping saya ini Ya Pak Madasar Pengalaman berhubungan dengan limbah itu awal mulanya gimana sih? Ya awal mulanya karena saya sambil jalan Pak Oke 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 Gak apa-apa dia masuk gambarnya gak apa-apa Berisik Oke berisik Terus awal mula, awal mula cerita Awal mula saya kan punya empang Punya tambak Tambak bandeng Bandeng Jadi awalnya kalau memberikan pakan itu Menggunakan pakan yang disebut pelet Ya itu dan harganya mahal itu Jadi sekarang itu bisa mencapai 300 ribu Jadi keuntungan sudah bisa diukur dari situ ya Kalau itu Maya minim sekali ya 300 ribu itu untuk 30 kilo 300 ribu artinya kurang lebih 10 ribu per kilo Nah tapi setelah membaca situasi Kita banyak limbah roti Ya baik di roti-roti Roti-roti apa namanya Industri maupun perusahaan Akhirnya kita coba Ya menggunakan roti Tapi awalnya menggunakan pelet dulu Awal mula dari pelet dulu Setelah dia mau makan ikan baru kita kasih roti Dengan cara di ancur-ancur Diremes-remes Setelah kita buang Tidak langsung rotinya ya Tidak langsung ya Tapi dikasih pelet dulu Langsung rotinya Kemudian kita Bejek-bejek lah Diremes-remes Di ancur-ancur Kemudian kita Kasih semacam Untuk perangsang makan ikan Ada itu namanya Perangsang makan ikan Dicampur sedikit Lalu udah kita kasih Umpan itu Dan alhamdulillah hasilnya Bagus Jadi ikan lah Kalau kata bahasa Sunda Mbah pengger gitu lah Kayak air wogna ya Lamun kurang diberi pakan pabrik Dibagikan gitu kan Pasti karena dia mau pakai Apa Pakai zat apa gitu Supaya Kecium dan ikan itu Banyak makannya gitu kan Kalau dikasih roti Berpengaruh nggak? Berpengaruh Dia jadi pepel itu dagingnya Bukan Nafsu makan Nafsu makan ikan Nafsu makan asal Di airnya Airnya mungkin kita Sirkulasi air Kalau nggak Endapan dari Bekas rotinya itu Jadi nanti ke tanahnya Kurang bagus Endapan bekas roti Iya Jadi kan roti itu kan Lama-lama Ancuran yang Ininya mengendap tuh Kan dimakan sama ikan? Ya walaupun dimakan Nggak semua termakan Oh Jadi ada limbah itu Ada yang tidak termakan Kemudian ngendap di dasar Itu bermasalah ya? Bermasalah Nah itu kan harus Sirkulasi Airnya Jadi Kalau airnya itu Sudah jenuh Dengan limbah Itu bahkan jadi penyakit mungkin Iya Diganti gitu Harus diganti Airnya yang diganti? Iya airnya ganti Dan itu Kok tambak bisa diganti Begitu airnya? Kan ada sirkulasi air Untuk masuk Dan keluarnya Oh jadi tambak itu Kan airnya air laut ya? Air laut Iya Katanya kan air payo Jadi pengertiannya Air payo Air laut itu Perbandingannya Gimana? Apa memang alami? Yang payo itu Untuk tambak-tambak darat Jadi ya Percampuran antara air asin Dan air biasa Jadi tidak terlalu asin Dicampur oleh kita Aturannya Atau memang hukum alam Di situ sudah terjadi Seperti itu? Kita ngambil air itu Kita mompah Dari sungai Yang tawar Sedangkan yang air lautnya itu Memang Dari dalam Gitu Dari laut Iya Oke Terus? Saya kira sementara Begitu dulu Oke Oke Assalamualaikum Selamat malam